dan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin mengapa ketika saya menjawab sebagai Menteri terhadap saya disangkakan dia melakukan perbuatan korupsi apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjawab di daerah dan apabila harus terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu saya tinggal di PTN saya tidak biasa disokok-sokok orang tidak biasa tunjukkan saya ada pun periburan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara kasni dan panji dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan dan kata-kata khas yang selalu saya ingat ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak ini sudah menjadi hak menteri Bapak lillahi ta'ala rasulullah tidak jadi sembahyang saya kalau dia tidak sebut itu setiap saya hati-hati uang ini terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum apakah karena partai dimana saya beraktifitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dan keinginan pemegang kekuasaan tertentu tetapi ternyata tidak saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya yang mulia benarkah asumsi banyak orang bahwa menjadikan sebagai alat kekuasaan menangang politik ini banyak disampaikan pada saya padahal orang yang berbeda hukum digunakan untuk membungkan pihak lawan walau alam bis sabab hanya Allah yang mengatai kebenaran yang sesungguhnya saya berproses ini semua pertanyaan yang disampaikan yang dilempar-lempar orang di setiap ujung saya bertemu yang disampaikan oleh istri dan anak-anak saya apabila saya terlihat dalam satu apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang disanggalkan oleh kementerian pertanian yang saya pimpin kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara saya mungkin masih bisa menerima abal yang menyatakan tersangka tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut penyagulangan perizinan dari rekomendasi maupun proyek berunding di kementerian itu nilainya terliunan yang mulia nilainya terliunan dan disanggalkan terhadap saya impor beras 2 juta ton semua ini saya kehilang tidak boleh ada seperti itu di kementerian impor buang tidak boleh ada jatah menteri di situ tidak boleh saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam ternyata saya harus di penjara hal ini berbeda dengan ditersangkannya beberapa menteri atau beberapa penjabat yang kita baca bahwa dia tersangkut masalah proyek dia tersangkut masalah reizin dan rekomendasi saya enggak bapak saya sampai hari ini terus bertanya wah saya jadikan tersangka peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutahir jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini sambut kami sebagai referensi ikuti semuanya di Kompas TV independen, tepercaya